Badek LNG melalui Occupational Health Industrial Hygiene, OHIHA, CNQ Department, telah menyelenggarakan program refreshment Fit to Work dan First Aider. Diikuti oleh para First Aider di Badek LNG, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 7 batch, mulai tanggal 2 hingga 10 September 2024 di Badek LNG Learning Center. Bagi First Aider, program ini sangat penting untuk menunjang tugasnya sebagai penolong pertama, karena dapat menambah pengetahuan dan keterampilannya dalam menguasai pertolongan pertama. Kedepannya, First Aider akan makin terlatih untuk memberikan pertolongan atau merawat orang yang terlibat dalam keadaan darurat. Dalam program refreshment Fit to Work dan First Aider, peserta mendapatkan materi lengkap terkait medical check-up, pengawasan terhadap pekerja dengan kesehatan resiko tinggi, pertolongan bantuan hidup dasar, serta teknik-teknik pertolongan pertama. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mengetahui ataupun memberikan wawasan maupun memberikan kemampuan agar pekerja-pekerja di PT Badek dapat memberikan pertolongan pertama jika didapatkan adanya korban. Tak hanya materi teori, peserta juga melakukan praktek pertolongan penanganan luka, cara melakukan resusitasi jantung paru sesuai prosedur yang tepat, dan cara menggunakan alat otomatik eksternal di Vibrillator atau AED. Oficer Occupational Health, Dwi Ayurah Mawati menyampaikan, melalui program refreshment Fit to Work dan First Aider ini, nantinya para First Aider di Badek LNG dapat mengetahui dan menguasai teknik-teknik pertolongan pertama dengan baik sesuai standar. Pelaksanaan ini meliputi refreshment Fit to Work, penjelasan terkait medical check-up, health surveillance bagi pekerja dengan risiko tinggi maupun kesehatan risiko tinggi, kemudian juga untuk refreshment petugas pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K di PT Badek. Harapannya ke depan tim First Aider yang ada di PT Badek NGL dapat melakukan pertolongan pertama apabila dibutuhkan sesegera mungkin, dan juga pertolongan yang dilakukan dapat dilakukan secara tepat.